Hai Hei teman-teman jumpa lagi ya di bengkel kita ini kita kali ini mau melakukan perbaikan ya jadi unit kita ini ada kendala di sistem koplinnya jadi analisa saya tadi itu dia di daerah mungkin sekitar cover cutnya itu ada kendala karena kita lihat lift kitnya itu tidak tidak ini tidak berfungsi dengan sebagainya mestinya ya jadi istilahnya mungkin para sopir bilang dia koplinya dalam batu nah kita mau turun transmisi dan saya sebenarnya kalau turun transmisi itu selalu dari atas jadi mau tidak mau kita harus menaikkan hidrolik dam ini sedangkan normalnya kalau mau menaikkan hidrolik dam ini kan harus menggunakan sistem koplin Oke teman-teman saya jelaskan sedikit tentang sistem kerja hidrolik dam ya Nah ini pompa power take-off ya atau pompa hidrolik dia yang bertugas untuk memberikan pressure sehingga hidrolik dam naik ke atas nah putaran dari pompa PTO ini diambil dari putaran transmisi nah disini saya tunjuk ini ada katup dimana katup itu akan terbuka saat saklar di PT saklar PTO itu kita nyalakan jadi saklar PTO itu kita nyalakan nanti katup itu akan terbuka sehingga ada angin dari dalam kompresor itu tabung kompresor itu akan menekan roda gerigi di transmisi ini sehingga putaran ke transmisi ini tersalurkan ke kebelakang ke pompa PTO ya makanya saat kita menaikkan hidrolik dam otomatis kita harus injek kopling biar tidak ada benturan kalau tidak injek kopling kan otomatis saat bertemunya roda gerigi di di transmisi dengan PTO ini kan ada hentakan ada benturan ya Oke teman-teman paham ya yang saya maksud sistem hidrolik dam ya sekarang kita bahas gimana sih triknya untuk menaikkan hidrolik dam eh tanpa menggunakan sistem kopling Nah jadi kalau sistem kopling teman-teman bermasalah dan teman-teman harus menaikkan hidrolik dam semoga video ini bisa membantu teman-teman ya Oke langsung aja teman-teman intinya seperti ini teman-teman kita akan menghubungkan putaran transmisi ke putaran PTO ke sumbu PTO dalam kondisi mesin mati jadi nanti saat bertemunya antar roda gerigi tadi itu tidak terjadi benturan Oke teman-teman caranya seperti ini teman-teman injek sedikit kopling kemudian nyalakan saklar PTO saklar hidrolik dam kemudian pastikan tuas hidrolik dam ini dalam posisi di atas nah seperti teman-teman ya Oh ya teman-teman kenapa harus kita injek sedikit kopling ya karena di di pedal kopling itu ada ada sensor atau ada suwit yang yang dia sebenarnya bertugas untuk menginformasikan ke ECM bahwa kopling ini sudah bekerja jadi saat kita injek kopling suwit itu akan akan bekerja jadi intinya kita akan menipu unit jadi seolah-olah kita akan menghubungkan PTO dalam kondisi injek kopling intinya seperti itu ya Oke teman-teman langsung ya eh kita posisikan kontak dalam posisi on kemudian kita bisa hidupkan saklar PTO kemudian injek sedikit kopling nah setelah itu posisikan tuas dalam kondisi di atas ya Nah teman-teman bisa lihat dari indikator PTO ini sudah nyala berarti putaran transmisi ini sudah terhubung dengan sumbu PTO ya setelah ini kita tinggal menyalakan unit nanti Oke teman-teman kita turun terlebih dahulu Nah kita nyalakan unit nah tonton bisa lihat di juridkam sudah naik ya Nah kalau untuk berhenti nanti tinggal kita matikan unit saja Nah sekiranya cukup kita bisa mematikan unit Oke ya teman-teman ya nanti kalau kira-kira kurang tinggi kita tinggal menghidupkan eh engine nya kita hidupkan mobil ini ya otomatis nanti sudah sudah naik seperti tadi ya hidrolek damnya ya Oke teman-teman ya semoga ini paham eh Oh ya nanti kalau teman-teman mau menurunkan ya tinggal kita turunkan tuas yang ada di kabin ya tuas-tuas hidrolek dam nah ini kita turunkan kan pasori teman-teman ini kayaknya ada kendala juga ya tuas hidroleknya ya Oke sementara kita kita manualin kita langsung eh turunkan hidrolek dam ini dari dari pompa PTO ya tuas tadi kan terhubung dengan katup nah jadi kita pangkas jalurnya nah katup ini kita masukkan ke dalam bisa dipukul atau ini karena saya pakai sepatu safety ya jadi kita kita pukul pakai sepatu ini nggak apa-apa ya kita tendang intinya katup ini akan naik ke atas ya sehingga hidrolek akan turun Nah teman-teman bisa lihat Oke teman-teman ya cukup ya semoga ini paham video berikutnya saya buatkan bagaimana sih naik turun PTO secara normal secara SOP yang benar ya Oke cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh